Dron bawah air adalah drone yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan dapat dinapigasi di bawah medan air seperti laut, sungai, ataupun kolam. Tujuan utama drone bawah air digunakan adalah untuk menangkap rekaman bawah air. Drone tersebut juga digunakan untuk mengumpulkan data ilmiah penelitian atau untuk aplikasi militer dan untuk menangkap gambar-gambar keren yang hanya ada atau terjadi di bawah air saja nih guys. Nah guys, untuk kamu yang tertarik membeli drone air, berikut kita akan merekomendasikan 10 drone bawah air terbaik pilihan produkpedia. Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ya, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan produkpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 drone bawah air terbaik pilihan kita. You Can Robot Space Pro Drone ini adalah produk berkualitas yang dibuat dengan mempertimbangkan fotografer. Itulah mengapa ia ditawarkan dengan berbagai kamera yang berbeda, termasuk lensa zoom 6x4K. Keempat pendorong drone ini memungkinkan kemiringan 45 derajat. Kelebihan lain dari versi Pro adalah pelacakan objek AI, kerangka yang kokoh dan kontrol melalui aplikasi selam yang tersedia untuk iOS dan Android. Drone ini juga dilengkapi dengan penahan kedalaman dan pencahayaan penyesuaian otomatis 1380 lumens. Drone ini dapat menyelam hingga 100 meter dengan kecepatan 3 knots. Drone seharga 22 jutaan ini bisa bertahan hingga 5 jam penggunaan nih guys. Power Vision Power Ray Dengan bantuan Power Ray WeJar Underwater ROP Kit dari Power Vision, kamu sekarang dapat menangkap video 4K dan foto-foto berharga tanpa membuat jari kaki bubasah. Drone bawah laut ini mencakup stasiun induk dan drone Power Ray, pengontrol nirkabel, kartu memori 64GB, dan tether 64GB. Drone bawah air terbaik paling tangguh ini akan lebih keren jika digunakan dengan Jace PR1 Plus. Dengan itu kamu akan dapat merasakan streaming video 3D secara real time. Drone ini dapat menyelam kedalaman maksima 30 meter dan dapat beroperasi selama 4 jam penuh. Untuk harganya 12 jutaan nih guys. Dengan susunan 4 pendorong ditambah 2 dengan gerakan maju, ini adalah drone yang mengesankan. Dengan video 4K, bidang pandang 160 derajat yang didukung oleh kemiringan 120 derajat ke atas dan ke bawah untuk memudahkan penjelajahan. Drone ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 12 knots dan 3000 lumens LED, juga menunjukkan kekuatan yang cukup solid. Aksesoris lainnya termasuk hidropon dan kamera mampu menerima filter. Drone seharga 35 jutaan ini mampu menyelam hingga 150 meter dengan baterai untuk pemakaian 5 jam nih guys. Merupakan perpaduan sempurna antara fungsionalitas profesional dan desain yang ramah konsumen nih guys. Casing Inovation Gladius Mini Gladius Mini adalah drone bawah laut submersible pintar yang dilengkapi dengan kamera 4K. Drone bawah air terbaik paling tangguh Gladius mencakup balas, yang dapat diubah dan memungkinkan ROP beroperasi di air laut dan air tawar. 5 pendorongnya juga memungkinkan drone untuk melakukan perjalanan hingga 2 meter per second. Drone ini dapat bertahan hingga 2 jam pemakaian nih guys, dan dapat menyelam hingga kedalaman 100 meter. Drone ini dapat dikendalikan dengan remote nirkabel. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan kamera 4K 12MP. Untuk harganya 15 jutaan nih guys. Jenino Trident S2 Jenino Trident S2 Itu adalah perangkat yang kamu butuhkan. Dibangun dengan baterai litium yang cukup besar untuk menarik kamu menyusuri air dengan kecepatan hingga 4,5 km per jam. Dan baterai 11.000 mAh untuk 45 menit penggunaan. Ada juga dukungan GoPro nih guys di bagian depan, sehingga kamu dapat merekam perjalanan kamu hanya dengan memasang kamera bawah air di tempatnya. Drone ini dapat digerakkan hanya dengan menekan pemicu di setiap lengan. Trident seharga 4,5 jutaan ini juga menyediakan mode anak nih guys, yang dapat diaktifkan lewat aplikasinya sendiri. Keren nih guys. Kessing Inovation Dori Ini adalah versi Gladius Mini Casing yang lebih kecil. Warnanya tentu saja kuning mencolok yang sama. Drone ini juga memiliki fitur kunci kedalaman, kamera 1080p yang didukung oleh cahaya 250 lumens. Selain itu drone ini memiliki pelampung wifi apung yang tahan air, juga aplikasi ponsel yang mendukung nih guys. Dengan baterai yang bisa bertahan selama 1 jam, drone ini bisa menyelam sampai kedalaman 15 meter. Harganya 7 jutaan nih guys. Tor Robotik U625 Mariana Drone dengan berat 800 gram dan ukuran 256 x 160 x 80 mm, memiliki 2 pendorong nih guys. Drone ini memiliki lampu LED di dalam lambung ABS, dengan segel tahan air dan remote control 2,4 GHz. Dengan drone ini kamu dapat menjepret di ponsel untuk tampilan kamera FVP dan untuk merekam gambar. Drone ini dapat menyelam sampai kedalaman 3 meter dan dikendalikan dengan umbilikal ke unit wifi. Remote untuk drone ini dilengkapi dengan dudukan telepon nih guys. Kameranya 1280 piksel x 1024 piksel. Drone seharga 4,6 jutaan ini mampu beroperasi selama 10 menit nih guys. Power Vision Power Dolphin Power Dolphin dapat meluncur di sepanjang permukaan dan dapat merekam dengan kamera 4K ini guys. Di atas permukaan sejauh 70 derajat, juga di bawah permukaan sejauh 150 derajat nih guys. Drone ini memiliki fitur pengontrol jarak jauh, yang siap untuk telepon dengan aplikasi penggunaan ponsel atau sebagai monitor. Aplikasi tersebut tersedia untuk Android dan iOS. Drone ini ditenagai oleh 2 baling-baling yang mampu melaju hingga 10 knots. Baterai 5800 mAh yang mampu bertahan hingga 2 jam, dan juga GPS back to home yang akan memudahkan penggunaan. Harganya Rp 14 jutaan nih guys. Pigboot 16 Ini adalah drone radio kontrol terbaik untuk anak-anak. Drone bawah air pemula ini dirancang untuk anak-anak berusia 12 tahun ke atas, untuk digunakan di bak mandi, kolam berperahu, atau kolam renang. Drone ini mengklaim jangkauan selamnya bisa mencapai hingga 4 meter, yang dikendalikan radio. Drone seharga Rp 400 ribuan ini memiliki kamera nih guys, dan ada 3 lampu LED di depannya. Pengontrol ditata agar lebih mudah digunakan oleh anak-anak. Baterai drone sendiri dapat diisi ulang dengan waktu pengoperasian 3-4 menit. Sedangkan untuk remote, kamu perlu menyediakan 4 baterai AA nih guys. Thor Robotics 110 ROP Ini adalah drone yang mampu menyelam kedalaman sampai 30 meter selama 4 jam, dengan sonar dan juga kecepatan 1,5 knots. Drone ini dapat dikontrol melalui kabel 100 meter yang disediakan pada reel ke stasiun bangkalan. Ini adalah perangkat yang dirancang tidak mengacu pada drone aerodinamis dan profesional nih guys. Drone ini memiliki 4 pendorong, yang berarti drone ini bisa mendapatkan gaya dan arah yang cukup ke belakang dengan robot untuk mengangkat hingga 10 kilogram objek dari bawah gelombang. Drone ini dapat merekam dalam 4K UHD ke kamera yang memberikan umpan balik langsung 1080p, diterangi oleh 2 LED 300 lumens. Harganya sekitar Rp 27 jutaan nih guys. Itu dia tadi guys, 10 drone bawah air terbaik pilihan Produpedia yang telah kita rekomendasikan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika memilih drone adalah termasuk jenis pengontrol nirkabel atau dengan kabel, baterai drone, kamera, juga kedalaman yang bisa dicapai oleh drone. Harga dapat berubah sewaktu-waktu nih guys, dan berbeda tergantung di mana kamu akan membelinya. Nah, untuk link kebeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!